Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Jumat 27 Oktober 2023 IHSG hari ini berhasil menguat guys ya 0,66% ke level 6758 guys ya Jadi kita akan lihat terus ya, kita akan pantau pergerakan IHSG ini Karena IHSG ini memang kemarin sedang dalam fase bottoming ya Kalau misalkan melanjutkan fase lower high dan juga lower low nya Jadi kita masih cukup puas pada ya untuk pergerakan IHSG Dan masih bisa melanjutkan penurunannya jika misalkan IHSG turun di bawah level 6700 ya Itu adalah level psikologis untuk IHSG Nah kita lihat disini, kalau misalkan IHSG nya di hari Senin nanti dan di hari-hari selanjutnya itu bisa menguat ya Terus menguat dan break di MA10 dan MA20 nya ya di level 6800an Saya rasa IHSG pun masih bisa rebound lagi dan tidak akan turun lebih dalam lagi gitu guys ya Kalau misalkan memang rebound Ada beberapa sentimen yang positif ya terutama dari saham-saham yang ada di Indonesia Yang mengalami kenaikan laba bersih atau kinerjanya mengalami kenaikan yang cukup bagus Kemarin kita sudah bahas ya guys ya ada beberapa saham yang naik laba bersihnya ya Naik ratusan persen Nanti kita akan coba kolektifkan gitu guys ya Kira-kira saham apa aja nih yang laba bersihnya itu naik cukup signifikan gitu guys ya Dan kinerjanya sangat bagus di kuartal 3 2023 ini Saya rasa saham-saham tersebut bisa menjadi penopang IHSG untuk selanjutnya gitu guys ya Jadi saham pertama yang akan kita bahas dan laba bersihnya sedang naik juga yaitu adalah saham gajah tunggal guys ya Kita lihat di sini beritanya ya mengenai saham gajah tunggal yang hari ini mengalami arah ya Atau auto reject atas gitu Nah pas gajah tunggal ini naik tinggi ya waktu itu memang ada isu ya bahwa Bapak Lokeng Hong itu jualan saham GJTL Tapi memang sebenarnya GJTL ini tidak semuanya dijual guys oleh Lokeng Hong ya Hanya sebagian saja mungkin ya Bisa sebagian besar ya bisa sebagian kecil atau mungkin bisa setengahnya Tapi memang hari ini GJTL arah ya 25% Kita akan lihat untuk pendapatan di kuartal 3 2023 yang mengalami kenaikan Nah saham emiten produsen ban PT Gajah Tunggal TBK atau GJTL terbang ya pada hari ini Di tengah kinerja per kuartal 3 2023 yang solid Berdasarkan data bursa efek Indonesia saham gajah tunggal ditutup melonjak arah yang 25% Ke angka 850 rupiah per lembar saham Nanti kita akan coba lihat teknikalnya seperti apa Kita coba lihat ya Kenaikan tinggi ini membuat kinerja saham GJTL mencapai 26,87% dalam sepekan Dan melejit 14,87% dalam sebulan ini Sejak awal tahun saham GJTL juga sudah naik ya sebenarnya 51,79% Lalu kita lihat ya persentase kenaikan saham GJTL ini Ya karena memang kuartal 3 nya bagus gitu Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin ya sudah ikut ya Spare dana ya ke RDN seperti yang saya lakukan Mungkin ini sudah mulai ngincer lagi nih Kira-kira saham apa yang akan kita beli ya Kalau saya pribadi sih lebih prefer Prefer maksudnya lebih prefer ke saham-saham yang Melabak bersih itu selalu bertumbuh guys ya Apalagi kan teman-teman bisa lihat sendiri GJTL arah hari ini Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk GJTL Tercatat mencapai 699,28 miliar Dalam laporan keuangan yang berakhir dalam 9 bulan gitu Kita lihat di sini Laba kotor GJTL ya terakumulasi 2,5 triliun selama periode 9 bulan 2023 Menanjang 49,96% dari episode yang sama di tahun sebelumnya Sejumlah 1,72 triliun ini secara akumulasi Kita akan coba lihat rinciannya ya Hari ini GJTL arah naiknya itu pas keluar laporan kuartal 3 yang bagus Yang naik Ini naiknya pukul 15 lewat 4 ya Sekitar jam 3an lebih sedikit guys Jadi arah ketika rilisnya laporan kuartal 3 Kita akan coba cek ya untuk net income dari GJTL Ternyata di sini untuk kuartal 3 nya 340 miliar guys Kalau misalkan kita bandingkan ya dengan kuartal per kuartal Di kuartal sebelumnya di tahun ini pun Memang di kuartal 3 ini mengalami kenaikan yang cukup bagus gitu Jadi sangat tinggi lah ya untuk kuartal 3 ini dan sangat bagus Apalagi kalau misalkan kita perhatikan ya Untuk laba bersih dari GJTL ini kita bandingkan secara year on year Malah di tahun lalu itu di tahun 2022 ya Mengalami kerugian 105 miliar dari sisi laba bersihnya Nah makanya ini bisa menjadi sebuah katalis yang sangat positif guys Untuk gajah tunggal ya Kita akan coba lihat untuk teknikalnya Saham GJTL ya hari ini naik arah ke level 850 Menaiknya di pukul 15 lewat 5 Nah disini teman-teman perhatikan ya Perhari ini memang saham GJTL itu ya sideways aja gitu Giasanya malah mungkin ya cenderung turun Tapi ketika ada sentimen positif yaitu kuartal 3 nya naik Ya ini kan bisa menjadikan saham GJTL itu arah sebelum penutupan sesi 2 Ya jadi teman-teman bisa lihat ya disini saham GJTL juga sempat naik ya Ke level yang lebih tinggi waktu itu ya karena memang sentimennya juga sangat positif ya Saham-saham Lokeng Hong waktu itu juga mengalami kenaikan yang signifikan Kita lihat GJTL sempat naik ke level 1415 Jadi ya untuk harga saat ini di 850 ini apakah masih bisa melanjutkan kenaikan ya Saya rasa masih bisa melanjutkan kenaikan Apalagi sudah di highlight guys oleh Bapak Lokeng Hong ya Dan kemungkinan besar LKH juga bisa saja masuk lagi dan kembali akumulasi saham GJTL ini Karena laporan kuartal 3 nya yang bagus gitu Nah disini melanjutkan kenaikan Saya rasa bisa mengetes dulu area di resistance 900 lalu ke 1000 ya Karena kita lihat upside nya sendiri disini masih sangat tinggi sampai ke 1400an Dari sisi bandermologi disini ternyata ada akumulasi yang sangat besar ya Dari broker CP 83.000 lot Sedangkan yang jualan CC ini hanya jualan 24.000 lot Jadi overall ada akumulasi besar nih untuk saham GJTL ya Dari yang tadinya dia sedang berada di fase downtrend ini tiba-tiba arah seperti ini guys ya Ya terkadang di bursa saham itu ada anomali-anomali yang sebenarnya di luar nalar gitu Tapi ya karena memang sentimennya positif yang mungkin yang punya yang pengelomerat gitu guys ya Maka saham-saham dengan valuasi mahal pun sebenarnya bisa naik tinggi Apalagi saham ya seperti GJTL ini ya yang tadi kita lihat coba ya valuasinya Pernya ini hanya 4,12 dan PBV-nya hanya 0,40 Jadi saya rasa untuk GJTL masih termasuk saham yang sangat murah gitu ya Di bursa efek Indonesia apalagi kita lihat kuartal 3-nya mengalami kenaikan Itu guys ya untuk GJTL saya coba masuk tadi ya di sebelum arah tapi susah guys Karena memang cepat guys ya cepat dan langsung arah gitu ya teman-teman cek sendiri disini ya Ini kita mau masuk juga sulit guys ya karena langsung arah Jadi ya kita akan lihat besok di hari Senin ya untuk saham GJTL Selain GJTL ada saham Pak Lokeng Hong juga yang mengalami kenaikan laba bersih di kuartal 3 Yaitu CIMB Niaga dengan kode saham BNGA yang naik 28,95% guys ya pada kuartal 3 2023 Nah memang untuk saham-saham perbankan di Indonesia ini ternyata masih sangat bagus guys ya untuk kinerjanya gitu Untuk bank CIMB Niaga hari ini kenaikannya memang tidak terlalu signifikan ya Naik 1,19% disini terlihat memang masih sideways aja untuk bank CIMB Niaga Tapi kalau misalkan di hari Senin nanti bisa naik ke level yang lebih tinggi ya Mungkin entry-nya bisa di 1.700 ya sampai 1.710an gitu guys ya untuk BNGA ya Kalau misalnya teman-teman mau entry gitu Karena saya rasa ketika BNGA ini di kuartal 3 nya masih mencatatkan laba bersih yang naik signifikan Naik 28,95% ya di beritanya Ini masih bisa lanjut naik lagi dan masih bisa mencatatkan all time high gitu guys ya Ya sebenarnya ketika suku bunga itu dinaikkan saham-saham perbankan itu sebenarnya diuntungkan gitu Tapi ya yang tidak diuntungkan adalah sahamnya gitu Jadi ketika suku bunganya naik ya suku bunga di US juga pastinya naik gitu guys Dan asingnya berbondong-bondong keluar seperti yang terjadi di hari kemarin gitu guys ya Nah makanya untuk laba bersih di sektor perbankan ya di Indonesia itu sebenarnya masih sangat bagus Kita lihat hari ini untuk BNGA ya yang akumulasi hari ini ada YP 9.900 lot, NI 6.300 lot ya Lalu disini yang jualan ada BK 9.400, CC jualan 5.800 lot ya Jadi overall sebenarnya masih cukup netral, masih cukup imbang ya antara akumulasi dan distribusi Dan kenaikan di saham BNGA pun ini tidak terlalu signifikan Tapi masih dalam posisi sideways, ini saya rasa kalau misalkan ada retracement ya Teman-teman bisa lah untuk cicil beli saham BNGA ini Ya target belinya sih di 1.600an Tapi kalau misalkan nggak dapet, ya mau nggak mau gitu Jadi di 1.700an pun saya rasa it's okay Ya masih ada upside ke 1.800 untuk area resistance awal gitu Ya syukur-syukur dia bisa all time high lagi gitu guys ya Saham yang hari ini juga mengalami kenaikan adalah GTBO guys ya Garda 7 Buana TBK Yang ada beberapa viewers ya yang menanyakan saham GTBO ya Karena mungkin kemarin turun Jadi ada yang bertanya ya, Kak saham GTBO apakah bisa naik lagi atau tidak gitu ya Karena kita lihat ya di sini GTBO juga sudah naik cukup signifikan Dari sejak dia sideways Ya kenaikannya pun ya teman-teman bisa lihat ya dari area 200 ya 190, 200 ini naik sangat signifikan bisa dibilang Salah satu saham yang beggar guys ya Naik sampai seribuan ya Sampai 1.025 untuk area all time high nya seperti itu Jadi untuk GTBO apakah masih cocok untuk di trading kan ya Untuk trading, swing trading, jangka pendek, jangka menengah sebenarnya masih cukup oke Apalagi kalau misalkan masih bisa melanjutkan kenaikan Teman-teman bisa menggunakan strategi trend following Oke sih ya seperti itu Saham selanjutnya yang akan kita bahas adalah saham cuan Petrindo Jaya Kreasi TBK Setelah cuan ini kemarin ya mengakuisisi pertambangan batu bara ya dari PT Indika Energy yaitu Mutu Nama perusahaannya Mutu loh Oke sih ya bukan kode saham Mutu bukan Tapi nama perusahaannya itu ya disingkat menjadi Mutu gitu ya Itu adalah salah satu tambang batu bara yang dimiliki oleh PT Indika Energy TBK Yang diakuisisi oleh cuan atau Petrindo Jaya Kreasi TBK Yang mana Petrindo Jaya Kreasi ini adalah milik Bapak Prayogo Pangestu Ya salah satu konglomerat yang ada di Indonesia Yang kemarin juga saham brandnya itu naik arah ya Naik 400 persenan Jadi ya untuk cuan pun ya disini ada katalis yang sangat positif ya Ada sentimen positif yang menaikkan harga saham cuan ini Ya hari ini naik ya 25 persenan arah ya guys ya ke level 4.470 Untuk cuan ya kalau misalnya teman-teman mungkin ya pengen masuk gitu ya Teman-teman perhatikan dulu nanti di hari Senin Kalau misalkan memang terkoreksi cukup dalam teman-teman YFNC dulu aja Santai dulu aja Ya tapi kalau misalkan lanjut naik teman-teman bisa kok trend following gitu ya Di saham cuan dengan tetap pasang SL nya Karena cuan ini kan sudah all time hike lagi ya dari level 3000an ya Kemarin kan all time hike di 3400an gitu Lalu terkoreksi sideways dan kembali naik lagi dari tanggal 25 Oktober ya Disini sudah mengalami tanda-tanda kenaikan dan akumulasinya beruntun Nah ini yang sebenarnya sangat bagus guys ya ketika sebuah saham diakumulasi secara bertahap ya Lalu hari ini dilanjutkan dengan arah ya mungkin teman-teman yang beli di tanggal 25 sekarang udah cuan lumayan cukup tinggi ya di saham cuan gitu Yang akumulasi hari ini ada CP ya 21.400 lot lalu ada AK 14.200 lot Lalu kita lihat ZP ya hari ini jualan hanya 20.000 lot Secara bandarmologi memang masih netral ya Tapi disini kita lihat sudah ada banyak sekali broker asing yang masuk Ya masuk lagi ke IHSG dan mulai borong lagi saham-saham di IHSG Ada CP, AK lalu ada BK, YULG, DR dan lain-lain ya ada MG juga disini Nah jadi di akhir pekan nanti ya Sabtu Minggu besok kita akan coba rekap saham-saham yang punya potensi untuk naik lebih tinggi lagi Dengan adanya sentimen positif dari laporan kuartal 3 di tahun 2023 ini Biar teman-teman itu nggak bingung nanti ya kira-kira mana nih yang akan masuk watch list saya Nanti akan coba saya rekap ya saham-saham mana saja yang di kuartal 3 ini mengalami kenaikan Dan kalau misalkan nggak masuk watch list ya berarti teman-teman cek lagi Ya bisa jadi saham yang teman-teman pilih itu bisa saja ya di kuartal 3-nya malah turun Dan itu yang sebenarnya kita khawatirkan atau kita hindari lah ya Saham-saham dengan kinerja yang selalu turun atau bahkan merugi atau bahkan lapannya anjlok Itu sebenarnya harus kita hindari Nah apalagi ya kemarin kan asingnya keluar tuh Kemarin kan bandar asing banyak keluar ya banyak yang narik dana dari IHSG Banyak yang jualan saham ya termasuk juga BBRI ya Lalu Big Bank juga banyak dijual gitu ya Nah sekalian besok kita akan rekap juga nih saham-saham mana saja Yang mulai diakumulasi kembali ya oleh broker asing gitu guys ya Oke guys semoga bermanfaat video kali ini jadi sudah kita jelaskan ya Kenapa kok saham hari ini banyak sekali saham yang arah yang termasuk juan Lalu ada GJTL ya arah juga, GTBO juga arah Lalu saham-saham yang baru IPO juga mengalami arah gitu guys Ada STRK yang mengalami arah Lalu ada saham-saham yang naik juga ya Meskipun belum rilis kuartal 3 tapi kok saham tersebut arah Jadi ada sinyal nih apakah saham tersebut kuartal 3-nya bagus ya atau seperti apa Nanti akan coba kita bahas Oke guys thank you for watching, see you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh